Sudah bersama dengan saya, berdengar SBS, ada Direktur Diplomasi Publik dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Aziz Nur Wahyudi. Selamat pagi, Pak Aziz. Selamat pagi, Ibu Tia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ibu Tia sehat? Sehat. Terima kasih. Sudah boleh bergabung dengan SBS Radio untuk kali ini, Pak, dalam kunjungan singkatnya ke Sydney. Baik. Ini, Pak Aziz, di sini juga salah satunya karena terkait dengan program Outstanding Youth of the World, ya, Pak. Ini ngajak anak-anak muda dari Indonesia, begitu, Pak, untuk kemudian datang ke Australia dalam rangka-rangkaiannya Presiden Jokowi juga, Pak. Ya, terkait, Bu. Jadi ceritanya bahwa Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktura Diplomasi Publik mempunyai program namanya Outstanding Youth for the World. Program ini sudah berjalan 7 tahun dan setiap tahun program ini mempunyai tema. Tahun ini temanya adalah Indonesia-Australia Youth Intervate Dialogue. Nah, kita membawa 18 peserta yang berasal dari berbagai agama. Nah, teman-teman ini berasal dari agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Sayangnya, ketika saat terakhir wakil dari yang beragama Konghuju berhalangan. Jadi, sangat disayangkan kurang satu yang hadir. Nah, tujuannya memang kita menyelenggarakan dialog antar pemuda yang terkait dengan aktivitas di bidang keagamaan. Tujuannya tentu untuk memberikan pemahaman kepada para pemuda, talon pemimpin bangsa, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian, dan nilai-nilai kerjasama. Sehingga ke depannya, ketika mereka menjadi para pemimpin, teman-teman ini sudah siap dengan berbagai perbedaan, kemajemukan, dan hal-hal yang berbeda. Namun demikian tetap menjadi suatu aset untuk tetap bersama-sama membangun bangsa. Anak-anak ini berasal dari pesantren dari Tebu Ireng, Mamba Usulihin di Jala Timur, juga Almuayat di Solo, juga ada dari KWI, Jakarta. Ada yang dari Madrasah Mualimin di Lombok Timur. Lengkap, Mbak, dari sisi latar belakang mereka. Oke, tapi saya tertarik dengan judulnya karena kan disebutnya Outstanding Youth of the World, Pak. Jadi ke-outstandingan mereka ini bisa dilihat dari sisi mana, Pak, kalau boleh dilihat dari itu? Boleh, Mbak, pasti. Karena kita melakukan seleksi dan seleksi mereka itu diambil dari organisasi keagamaan yang mewakili. Ya, ada yang dari NU, Muhammadiyah, kemudian dari KWI, dari organisasi yang beragama Buddha, dan lain sebagainya. Mereka diseleksi karena mereka prestasinya. Nah, ada teman-teman yang mempunyai prestasi, salah satunya menjadi duta baca, ada yang mau jadi duta santri, dan ada yang sudah berprestasi dalam lomba penulisan dari berbagai agama yang lainnya. Sehingga mereka benar-benar anak-anak pemuda Indonesia yang mampu dan pantas. Mampu karena substansi mereka menguasai aktivitas di bidang keagamaannya, karena mereka paham akan nilai-nilai agama yang mereka anot, dan mereka bisa siarkan kepada seluruh dunia. Dan pantas karena mereka penuh dengan prestasi. Mereka pantas menjadi Outstanding. Nah, dan ini memang totalnya 18, apakah memang untuk kali ini diambil 18, atau memang istilahnya stok ini yang dimiliki gitu Pak? Kali ini kita ambil 18. Rencananya untuk tahun ini masih akan dikirim ke beberapa negara lain. Yang program kedepannya itu seperti ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda, ke Turki, kemudian juga ke Australia. Tapi anak-anaknya akan berbeda-beda yang akan kami kirim, karena ini akan memberikan pembelajaran kepada banyak generasi muda Indonesia. Jadi mungkin ini 18 peserta ini atau 18 anak ini setiap tahun kah? Atau maksudnya untuk pendaftarannya, bagaimana untuk orang bisa ikut terlibat begitu Pak? Untuk tahun ini temanya seperti itu Mbak, temanya untuk Intervedialog. Jadi kegiatan ini terkait dengan Intervedialog akan kita lakukan pada tahun 2018. Nah, sepanjang satu tahun. Nah, tahun lalu temanya itu teman-teman yang generasi muda, milenial Indonesia yang terkait dengan startup, karena industri kreatif. Tahun sebelumnya lagi, kita membawa scientist Indonesia, yang scientist Indonesia. Jadi mereka yang menjadi juara-juara di berbagai olimpiade keilmuan. Fisika, kimia, matematika, biologi, dan juga pernah kita bawa teman-teman yang tergabung dalam kelompok IT. Waktu yang untuk IT kita bawa ke India, karena kita kan ada Silicon Valley-nya India di sana, di Bangalore. Kemudian untuk yang startup kita bawa ke Hongkong. Kemudian yang scientist kita bawa ke Jepang. Jadi setiap tahun bisa jadi ini yang berbeda-beda karena temanya begitu, tiap tahun juga berbeda-beda begitu Pak ya? Ya, kalau payungnya outstanding youth for the world, tetapi temanya sangat tematik. Jadi setiap tahunnya berbeda-beda temanya. Dan seperti disebutkan Pak Asis tadi, berarti memang arahnya selalu untuk, ya karena kemen, tapi maksudnya memang aktivitasnya ke luar negeri ya Pak, kalau di dalam Indonesia sendiri? Kalau ke dalam negeri, itu akan mereka lakukan pasca program. Jadi mereka akan punya kegiatan-kegiatan seperti interface ini. Mereka harus menyiarkan nilai-nilai keragaman, menyiarkan dan instalasi itu kepada lingkungan di sekitarnya. Nah itu mereka harus mengaporkan kepada kita, apa saja yang mereka sudah lakukan sepulang mereka mengikuti program ini. Karena program ini harus bermanfaat bagi lingkungan terkecil sampai terbesar dari teman-teman para pesertanya. Kemudian program ini juga akan kita lanjutkan ke depannya. Kita akan mengundang teman-teman dari berbagai negara yang sudah pernah kita kunjungi. Untuk kita undang ke Indonesia, mereka akan buat interface camp di Indonesia tahun depan. Nice. Berarti tidak hanya untuk keluar saja terus berhenti di situ, tapi di dalam negeri pun juga tetap melanjutkan ya Pak ya? Betul, betul. Karena seperti pesan Presiden, bahwa mereka adalah agen-agen toleransi dan agen-agen perdamaian. Siap. Nah ini ada dua agen, saya kalau tidak salah sudah hadir bersama dengan Pak Asis kali ini ya Pak. Betul. Ada Mas Franz Situ Morang. Halo selamat pagi Mas Franz. Ya selamat pagi Mbak. Halo dan juga ada Mbak Afifah Naila Nabila. Selamat pagi Mbak Afifah. Ya selamat pagi Mbak Tia. Apa kabarnya? Kalian berdua? Luar biasa, Pak Tia. Luar biasa. Tidur nyenyak? Iya Pak. Atau malah nggak bisa tidur? Selfie terus ya? Alhamdulillah bisa nyenyakkan. Oh Alhamdulillah bisa nyenyakkan. Kalau Mbak Afifah ini mewakili dari agama Islam, betul? Iya betul. Kalau Mas Franznya dari Katolik ya? Dari Kristen Protestan. Oh sorry, dari Kristen Protestan. Siap. Oke. Nah, kalian berdua di Sydney, Australia, apakah ini penugasan ke luar negeri pertama atau sebelumnya sudah pernah ke negara lain? Wah, ini bagi saya pribadi penugasan yang pertama Mbak. Saya juga yang pertama Mbak. Wah, sama-sama pertama. Oke. Iya. Jadi, sebelum, kemarin berapa lama sebelumnya tahu kalau akan berangkat ke Australia? Sekitar satu minggu sebelumnya kami dapat kabar. Lalu kami ada pembekalan juga dari Jakarta. Kemudian baru kami berangkat ke Australia, Mbak. Oke. Apa aja, oke mungkin pembekalan secara tim. Tapi kalau secara pribadi, untuk Mbak Afifa dan juga Mas Franz, sanggunya apa? Apa yang dibekali untuk pribadi gitu? Kami, kalau dari persiapan panjang, tentu kami merusaha menjadi seorang yang berprestasi. Tanpa prestasi, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti ini, tidak akan bisa terlibat dalam outstanding use for the world seperti ini, Mbak. Jadi apa, caranya adalah belajar jadi pinter gitu ya? Iya. Mempersiapkan diri dengan Mbak Exim, Mbak. Kalian berdua ini kelas berapa atau sudah sekolah atau? Mahasiswa untuk Mbak Afifa. Saya mahasiswa UGM, Mbak. Iya. Saya farmasi UGM. Farmasi UGM semester? Enam, iya. Semester enam. Kalau Mas Franz? Aku teknik UI, Mbak. Oh, oke. Semester delapan. Semester delapan, baik. Saya juga masih semester empat loh ya, kok nggak ada yang ngajakin saya sih? Oh. Oke. Saya nanya ke siapa nih? Oke, Mas Franz, Mbak Afifa boleh jawabnya bergantian ya. Tapi, selama hadir di Sydney, agendanya juga saya lihat dari fotonya juga udah jalan-jalan ke Opera House, kemudian ketemu dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Tapi dari semua itu, coba satu hal yang paling berkesan, yang paling penting menurut Anda secara pribadi, apa? Ketemu para pemuda-pemuda di Australia, Mbak. Karena dari sana lah kami bisa saring sharing mengenai toleransi, mengenai diversitas di tempat kayak masing-masing, baik perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia maupun perbedaan-perbedaan yang ada di Australia. Bisa saring lebih mengenalat sih, Mbak, saling mempromosikan di daerah masing-masing. Oke. Kalau Mbak Afifa, jangan sama ya jawabnya. Ya, kami sempat berdiskusi juga dengan Abrahamic Community di sana. Kita saling bertukar informasi seperti itu juga sama. Kita saling membangun koneksi, saling membangun persahabatan antara kedua negara seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya sampai di sini, tapi kita harap nanti teman-teman dari Australia ini bisa kami undang kembali ke Indonesia untuk lebih mengenal Indonesia. Kami di sini lebih mengenal Australia. Kemudian kami berharap bisa mengundang teman-teman dari Australia untuk gantian gitu, Mbak, mengenal Indonesia. Kalau itu tergantung Pak Aziz ya. Tergantung Pak Aziz mau mengundang atau enggak gitu kan. Itu harapan sih, Mbak. Tapi seperti yang kalian alami di sini itu sama kayak ekspektasi kalian ketika berada di Indo enggak? Ya, menarik sih. Kami juga berekspektasi bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat Australia yang interstate seperti itu. Dan benar-benar kami lakukan, kami berdialog, kami banyak bertukar informasi, kami juga sudah saling kontak setelah kegiatan kemarin, dan itu berjalan baik hingga hari ini. Jadi seperti yang diharapkan, seperti yang kamu bayangkan ketika dulu masih oke. Dan ternyata setelah ngobrol dengan teman-teman yang ada di Australia, lebih banyak perbedaannya atau sebenarnya kesamaannya dengan yang ada di Indonesia? Sebenarnya lebih banyak. Kalau dari segi toleransi, itu lebih banyak persamanya sih. Karena pun mereka juga tingkat toleransinya besar. Seperti yang kita ketahui kan, di Indonesia banyak agama, suku, dan ras. Tapi kita tetap satu, memiliki persatuan yang tinggi, persatuan yang kuat. Nah, begitu pun juga dengan teman-teman dari Australia. Mereka juga ternyata banyak sekali keberagamannya dan mereka tetap satu. Menurut Mbak Fyfa? Menurut saya mirip. Ya, dari segi toleransi, kami sama-sama, kita semua sama-sama dapat melakukan toleransi dengan baik. Namun mungkin dari segi kultur budaya, ada beberapa yang beda. Tapi itu bukan masalah bagi kami semua. Karena sebagai agen toleransi dan agen perdamaian, perbedaan bukan menjadi masalah. Jadi kalau ada orang-orang itu yang mempermasalahkan perbedaan, enaknya diapain ya? Kita ajakin kopi aja ya. Tahu nggak kalian sehabis dari Sydney, berikutnya akan diajak kemana? Untuk sehabis dari Sydney, mereka akan kembali ke Jakarta. Kemudian setelah sampai di Jakarta akan ada reorientasi. Tetapi tugas-tugas mereka sudah menanti. Karena mereka harus membuat laporan. Kemudian mereka juga harus membuat praktek dari apa yang sudah didapat di Sydney. Misalnya mereka harus presentasi di madrasah masing-masing, harus presentasi di organisasinya, dan itu harus dilaporkan. Termasuk dengan foto-fotonya. Oke. Jangan senang-senang kalian ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Oke. Pak Aziz, ini satu yang menarik dari Pak Aziz. Karena kalau ketemu dengan Pak Aziz, selalu membawanya anak-anak muda. Kayaknya kok begitu ya. Iya, awit muda. Betul. Awit muda. Dan selalu membagikan apa yang baik dari Indonesia ya kan Pak. Ditunjukkan keragaman budayanya yang kapan lalu. Kemudian yang ini mungkin tentang keragaman agamanya begitu ya. Betul. Luar biasa. Dari proyeknya Kemlu sendiri Pak, untuk diplomasi publik, ada yang lain kah setelah ini? Iya Bu. Mbak Tia, setelah ini kembali kita akan bergerak untuk memberikan biasiswa seni dan budaya kepada 72 pemuda dari 45 negara. Itu masih berjalan ya berarti? Masih berjalan untuk tahun yang ke-16. Dan kita sudah punya alumni sejumlah 776 di 69 negara. Nah ini akan bertambah lagi 72 orang dengan tambahan negara baru dari Afrika seperti Ghana, Benin. Kemudian ada tambahan dari Bangladesh. Jadi akan bertambah terus negara-negara yang akan terlibat. Setelah itu kita juga akan mengadakan talk show dengan para pemuda bersama Ibu Menteri Luar Negeri untuk memberikan pemaparan apa politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia sehingga teman-teman muda ini bisa paham dengan politik luar negeri Indonesia yang tengah kita lakukan. Dan mereka diberi kesempatan untuk terlibat memberikan masukan, memberikan kritikan, atau hal-hal yang positif lain buat kemajuan dari kementerian luar negeri sendiri. Mengkritik boleh Pak? Boleh, kritik itu selalu boleh diberikan dengan tujuan untuk membangun dan disampaikan secara santun. Nah ini kita yang selalu kita sarankan kepada teman-teman, apa masukannya buat kita. Luar biasa. Pak Aziz Maturnun, terima kasih banyak. Untuk Mas Franz dan juga Mbak Aviva, selamat menikmati jam-jam ini di Sydney. Karena denger-dengar nanti kembali ya. Iya. Oke, kumpulkan foto yang banyak buat tugas, bukan buat Instagram ya. Untuk tugas. Oke, terima kasih semuanya Pak Aziz, Mbak Aviva, Mas Franz. Buat teman-teman di True Love.